Motor balap MotoGP 2027 turun CC Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam balap mania Jadi MotoGP memperbarui regulasi untuk musim balap 2027 mendatang Dan dengan embel-embel Racing for the Future Ini dia ubahan MotoGP 2027 Yang pertama mesinnya turun CC MotoGP sekarang pakai mesin 1 liter atau 1000 CC Dan turun ya untuk kubikasinya untuk tahun 2027 menjadi 850 CC Kurang 150 CC Dengan jalan mengecilkan bur yang tadinya 81 mm turun menjadi 75 mm Lanjut Satu musim hanya bisa ganti mesin maksimal 6 kali Sebelumnya 7 kali Lu mas ngapain turun CC? Ini jelas top speednya turun Dan disebut supaya balap MotoGP lebih aman Dan meningkatkan jarak tempuh Jadi kan kubikasi turun tentu lebih hemat bensin Dan membuatnya lebih efisien serta berkelanjutan Itu dia poinnya Berkelanjutan Lanjut Seperti ini Board down ya Downboard Jadi lebih kecil pistonnya Tapi tetap Kemungkinan ini maksimal 4 silinder Mau segaris boleh V4 boleh Jadi untuk mesin V5 ya kemungkinan belum ada lagi Lanjut Nah ini Terkait bensin yang digunakan untuk balap MotoGP 2027 Kalau versi sekarang kan baru 40% ya Yang menggunakan energi berkelanjutan Sedangkan di tahun 2027 besok Harus 100% sustainable fuel Atau bensin hijau lah Bensin berkelanjutan Lanjut Untuk tanki bensin Nah ini Sebelumnya MotoGP Bensinnya tankinya adalah di 22 liter Turun menjadi 20 liter Untuk balap full Dan saat balap pendek atau sprint race Yang tadinya 12 liter Turun menjadi 11 liter Ya biar hemat Lanjut Mengenai Aerodinamika Persayap-sayapan Untuk MotoGP 2027 Dikurangi lebih sempit Yaitu Menjadi 55 cm saja Sebelumnya 60 cm Yang lebih lebar Sekarang dipersempit Dan untuk Panjang firing depan ini Juga dikurangi ya Untuk hidungnya Menjadi Minus 50 mm Atau 5 cm Oke Jadi Hidungnya ini lebih pendek Aturan mengenai Aerodinamika Yang dipangkas ini Dari MotoGP 2027 Digunakan untuk Mengurangi jarak Dalam kompetisi Jadi lebih Lebih apa ya Lebih mepet-mepet Karena sebelumnya kan susah Karena Derti air Dan sekarang Di harapan 2027 akan lebih Mepet Lebih seru Lebih kompetitif Dan tentu Akan lebih banyak Adegan salib Menyalib Karena Itu yang ditunggu Dari MotoGP Bukan Kenceng-kencangan doang ya Tapi aksi Yang kemarin itu loh Kayak Marques Sama Peko Bagnaia Kita lanjut Penyunatan lagi Atau pengurangan lagi Terkait Sayap belakang Hanya boleh diupdate Satu kali Per musim Setahun cuma sekali Boleh diupgrade Lo mas Kenapa? Tujuannya untuk Mengendalikan Biaya Dari Pengembangan Karena MotoGP itu yang mahal Bukan motornya Tapi Biaya Pengembangan Biaya R&D Atau biaya reset Yang itu Misalkan motornya Cuma 100 triliun Eh sorry Kok 100 triliun Misalkan motornya Cuma Anggap aja 100 miliar rupiah Per motor Tapi biaya Pengembangannya Mungkin ya 1 triliun Bayangkan Jadi gara-gara Pilihan-pilihan Seperti ini Kalau Tim raksasa Punya banyak uang Upgrade terus Per bulan Kan repot nanti Jadi ya Dibatasi Satu kali Per tahun Dikit ya Lanjut Ini agak Kaget Dan tentu Ducati marah Yaitu Band on all Whole shoot And red high Devices Jadi Whole shoot Dan Red high itu Diband Dilarang Untuk MotoGP 2027 Praktis Besok Di MotoGP 2027 Tidak ada lagi Motor yang D-pro Tidak ada lagi Motor yang Ceper Dan ini Tujuannya adalah Untuk Membuat Balapan menjadi Lebih aman Apalagi saat Start ya Dan juga Memacu Memicu Pebalap Dalam Menggunakan Kemampuan Mereka sendiri Saat start Jadi besok Mungkin Ada adegan-adegan Yang seru Kayak zaman dulu Saat start ya Kalau sekarang kan Siapa yang D-pro Siapa yang Stabil Saat start Wah Ngacir ke depan Karena dikunci ya Suspensi depannya Dan belakang Jadi bisa D-pro Gitu loh Bisa ceper Untuk Kestabilan Saat start Tapi ya Seakan kurang seru ya Lanjut Ini yang Jujur Saya baru tahu Jadi Ternyata Ternyata Untuk MotoGP Zaman Sekarang Tidak Semua Bisa Mendapatkan Akses Data GPS Lo masih Itu buat apa Jadi Data GPS Ini pengalaman Saya lihat Di MotoGP Adalah Memperlihatkan Posisi Pengendara Saat Di Sirkuit Dan Ternyata Ini baru Dibuka Untuk Semua Orang Semua Tim Di Tahun 2027 Besok Sebelumnya Mungkin Saat Kualifikasi Sama Saat Balap Saja Data Ini Muncul Sebelumnya Tidak ada Datanya Jadi Pembalap Kita Di Tingungan Berapa Di Lab Berapa Mungkin Kurang Jelas Kalau Sekarang Sudah Semua Tim Akan Dikasih Saat Sesi Apapun Mau Free Practice Mau Apa Namanya Itu Sekarang Ganti Free Practice Terus Ganti Kualifikasi Terus Sprint Dan juga Balap Lanjut Ini terakhir Yaitu Terkait Konsesi Jadi Pada Tahun 2027 Besok Semua Tim Apapun Mereknya Apapun Motornya Itu Akan Memulai Balapan Dengan Konsesi Di Level B Semua Tim Akan Setara Dan Kalau Ada Yang Performanya Kurang Jumplang Atau Performanya Lebih Kencang Itu Akan Dievaluasi Pada Musim Panas 2027 Oke Nampaknya Itu dia Ubahan Singkat Mengenai Regulasi MotoGP 2027 Besok Motor Baru Mesin Baru Cuma 850 CC Kemungkinan Top Speed Tetap Lebih Kencang Daripada WSBK Atau Watt Superbike Meskipun Cuma 850 CC Aku yakin Masih Tetap Lebih Kencang Daripada Superbike Yang 1000 CC Karena Ini adalah Motor Prototype Motor Yang Gak Cuma Asal Kencang Tapi Nikung Nya Juga Harus Stabil Jadi Setara Top Speed Saya Rasa Cuma Beda Tipis Sama Dengan Superbike Maksudnya Lebih Tinggi Daripada Superbike Dikit Tapi Tetap Secara Lap Temp Lebih Kencang Oke Itu dia Mengenai MotoGP 2027 Apa pendapat Pemirsa Kalau Saya Sebagai Cuma Nonton Doang Dan Ngomong Doang Jelas Berharap MotoGP 2027 Akan Lebih Seru Lagi Daripada MotoGP 2024 Karena Regulasi Baru Tantangan Baru Dan Disini Tidak Ada Perubahan Mengenai ECM Atau ECU Jadi ECU Tetap Seragam Dari Magneti Mareli Kemungkinan Yang Jelas Ini Bensin Sudah Green Tengke Bensin Turun Lebih Minim Aerodinamika Lebih Sempit Juga Terus Ini Ekornya Di update Nggak Boleh Banyak Banyak Cuma Sekali Setahun Oke Dan Semoga Bermanfaat Sampai Di video Selanjutnya Salam Dari Pertama K7 Salam Balap Mania Kita Tunggu Ya Kejutan Motor Purwarupa Atau Motor Prototype 2022 2027 Sekenceng Apa Ya Katanya Top Shit Turun Tapi Ya Tetap Ini Purwarupa Dibikin Sekencang Kencang fertig N Industri Tot L Gan